Manajemen Persik Kediri akhirnya buka suara, mengenai rumor Persik yang pindah home base. Bagaimana kejelasannya? Berikut ini setelah yang opening. Sikap resmi Persik Kediri, rumor pindah home base dan ganti nama klub. Dilansir dari surya.co.id, menyikapi rumor yang beredar, bahwa Persik Kediri akan pindah home base dan berganti nama. Pihak Manajemen Buka Suara Tim Persik Kediri memang tengah melakukan pemusatan latihan atau training center di Jakarta, beberapa waktu belakangan. Sebelumnya, Persik Kediri juga sempat melakukan latihan awal di Stadion Brawijaya Kediri. Namun saat itu, skuad Persik Kediri masih belum lengkap. Karena sedang menjalani latihan di Jakarta, muncul kekhawatiran di kalangan Persik Mania, terkait tim kebanggaannya akan pindah home base. Menyikapi rumor yang beredar, Manajemen Persik Kediri akhirnya buka suara, dan membantah isu tersebut. Pihak Manajemen menyampaikan, Persik Kediri akan tetap menjadi kebanggaan warga kota Kediri. Sejauh ini tidak ada rencana pindah home base, atau Persik ganti nama seperti yang beredar. Kami fokus latihan untuk persiapan laga ke depannya. Persik juga tidak akan kemana-mana, ungkap Alif Sabto Nugroho CEO Persik Kediri. Alif Sabto menuturkan, meski saat ini Persik Kediri dipegang oleh Manajemen baru, terkait pindah home base ataupun berganti nama tidak ada dalam rencana. Pihaknya hanya fokus pada penataan tim, dan persiapan menghadapi laga di musim mendatang. Pihak Manajemen menyadari respon dari Persik Mania, yang khawatir Persik akan pindah home base. Ditambah lagi saat ini Persik sedang tak berada di Kediri. Namun, pihak Manajemen mengimbau untuk para Persik Mania, supaya tidak resah berlebihan. Kami paham, cara mengekspresikan kecintaan terhadap klub kebanggaan ini berbeda-beda. Namun lebih baik bentuk kecintaan terhadap Persik diwujudkan dalam dukungan penuh, karena setelah ini Persik akan berlaga di Piala Presiden, dan masuk Liga 1 musim 2023, urainya. Sementara itu, pelati Persik Kediri, Javier Roca, juga mengatakan hal yang sama. Persik akan tetap menjadi Persik. Masalah Tisi di Jakarta, hanya menjadi lokasi untuk latihan sementara. Kami Tisi di Jakarta, karena memang Stadion Brawijaya masih dalam masa perbaikan. Jadi tidak memungkinkan dipakai untuk latihan. Padahal sebentar lagi, kita harus bertanding di laga depan, paparnya. Karena Stadion lagi perbaikan, untuk kami latihan tidak memungkinkan. Apalagi latihan pagi dan sore. Untuk itu, Tisi di Jakarta ini supaya tim lebih fokus, dan latihan berjalan lancar. Apalagi sekarang squad sudah lengkap, dengan datangnya pemain-pemain yang kemarin belum sempat bergabung, dan pungkas roka. Tisi di Jakarta Terima kasih telah menonton!